Kalau ngomong seolah-olah Anda yang paling benar paling lurus. Dan Anda gini, gini, gini. Anda udah ngomong tadi. Anda saya gaji. Anda perjuangan itu. Hak konstitusi Anda itu. Oke. Anda udah ngomong tadi. Tapi Anda tidak bisa memaksa saya memakai ukuran sepatu Anda. Anda dengar dulu dong. Anda udah ngomong tadi. Jangan curhat di ruang publik. Terserah saya dong mau curhat di ruang publik. Kenapa lu jadi fasis? Lu ngaku aktivis tapi fasis pikiranmu. Apa saya mau katakan hak saya? Kalau Anda tidak setuju bantah. Tapi jangan Anda merasa Anda paling benar. Saya bertanya di awal diskusi ini. Kapan Ibu Megawati menyampaikan permohonan maaf karena kerusakan ini tidak lepas dari desain politik PDIP. Ayo. Anda sampaikan itu kepada Ibu Megawati. Anda dengar tadi jawaban saya. Jangan mengatakan tidak ada sarana lain. Itu pembodohan. Seolah-olah semua dipasung di teras MK. Udah cukup. Ada juga di DPR. Bahwa yang namanya Presiden Jokowi itu mandiri dan independen dalam mengambil keputusannya. Tadi saya memberi Anda clue setelah dilantik Oktober mulai Desember saja itu ketemu Pak Jokowi sudah sulit. 2004-2004. Enggak. Anda dengar dulu dong. Sama rakyat itu. Anda ngomong gak putih. Mau ketemu Jokowi gak ketemu gak ada faedah buat rakyat. Jangan ditafsirkan sebagai bagian dari proses kesurangan pemilu. Sudah. Sudah belum? Sudah. Sudah. Enggak. Anda gak bisa bilang saya. Sudah. Anda siapa? Sudaraku. Enggak. Anda siapa melarang saya sudah? Anda sudah ngomong. Ijinkan saya ngomong dong. Jangan kayak kau paling benar. Gimana sih kau? Jangan merasa paling benar itu pikiran fasis Pak. Jadi kan tadi saya sudah jelaskan. Ya. Saya tambahin penjelasannya. Loh. Orang ngomong curhat terus kau apa namanya? Propaganda. Ini bukan LSM Pak. Ini bukan kelompok kerumunan. Ini partai politik. Pertimbangannya tidak sekadar di lingkunganmu. Ini ngurus negara. Jangan kosa makan. Loh. Jangan bagaimana. Ada hak konstitusi. Ada hak. Tapi ada prosesnya. Ada pertimbangan. Ini bukan grombolan. Anda menggampangkan persoalan. Seolah-olah ini urusan 1, 2, 3 orang. Politisi tidak menggunakan hak konstitusi. Anda jangan simplifikasi. Itu adalah kumpulan grombolan. Itu komplotan. Sekarang saya kacau. Gaya. Jadi seterusnya ini curhat yang tidak mewakili. Rasa tanggung jawab dalam posisi kelembagaan. Publik di luar sana. Masyarakat awam melihat banyak sarana tersedia untuk mengungkap kejahatan. Dan Anda berkali-kali di sana mengatakan ada intervensi kekuasaan. Kalau bicara soal trias politik harus dikonfirmasi. Posisi Anda di DPR bagaimana? Ada kasus skandal senturi. Masuk hak angket. Hari ini rakyat tidak mau dibodohi. Ketiga politisi yang mendapat upah dari rakyat curhat di luar publik. Gunakan sarana dong. Anda dipilih punya mandat. Di awal PDIP itu memberi harapan palsu bahwa hak angket adalah jalan terbaik untuk mengungkap semua kecurangan ini. Tapi kemudian memperlunak perbudakan politik karena disandara oleh masalah kasus-kasus. Dan kemudian bermain di teras MK. Dan lebih jauh kurang ajar para ketua ketua umum partai dan elit partai. Duodok menyantap makanan enak di atas meja. Daging-daging empuk membiarkan rakyat turun ke MK untuk berdemo. Meminta keadilan. Sebentar. Jadi kalau menurut saya, pola diri seterus ini kebangkrutan. Kebangkrutan politisi Senaya. Anda tidak usah curhat di tempat ini. Besok itu Anda kumpulkan teman-teman Anda di DPR. Gulirkan hak angket. Umumkan berapa orang dari PDIP. Itu pertanyaan awal saya tadi. Rakyat ingin bernegara dalam arena konstitusi. Bukan dalam retorika kosong. Diamnya Ibu Megawati. Sandiwarannya Surya Palu. Main-main topeng keagaman oleh PKS. Main lincah lompat katak seperti PKB. PKS yang mana? Semua. Sampai hari ini tidak ada satu anggota PKS. Yang mana satu? Mengajukan daftar nama hak angket. Oh ada. Siapa? Ini aktivis tidak update ini. Kita sudah tanah tangan. Besok kita tunggu. Berapa jumlah orang di fraksi PKI sana. Akan membenahi pemilu ini. Dengan mengumumkan daftar nama. PDP demikian. NASDEM demikian. Kita perhentilah soal elektoral ini. Ada dua agama maksudnya apa? Tadi jelaskan dulu yang mana satu. Saya mengatakan begini. Sudah laku Iqbal. Enggak usah jangan ngomong. Yang mana contohnya? Saya mau kasih contoh. Hak angket. Kalau Anda berjanji Anda sepenuhi. Kalau orang beragama mengatakan sesuatu di ruang publik. Akan memperjuangkan hak angket. Kita sudah jelas. Semangat. Tidak ada. Dua fraksi perlunya. Kita sudah. Tidak ada Iqbal. Tidak ada. Tidak ada. Sampai hari ini. Tidak ada daftar nama dari anggota DPR. Mengambil hak konstitusi mereka. Untuk membongkar. Kerusakan sistem berdemokrasi. Kenapa? Ada yang terlewat oleh Dedi. Kerusakan ini adalah permufakatan para partai di DPR. Membiarkan undang-undang ini untuk mengawal. Memproses bakul sampah demokrasi yang perlu dengan kecurangan. Di awal diskusi saya sudah mengatakan. 20 persen presidensial threshold adalah gabaran terang. Bahwa itulah awal dari kecurangan. Dan itu tidak pernah disinggung. Berkali-kali rakyat secara independen datang ke MK. Bongkar itu 20 persen. Tidak ada keberanian dari Ibu Megawati. Dari Surya Palu. Karena mereka ingin menginjeksi bakul sampah kerusakan demokrasi ini. Untuk kepentingan permainan. Menipu rakyat. Cukup, cukup. Saya kira itu poin. Cukup ya. Dari Anda itu kan kalau ngomong seolah-olah Anda yang paling benar paling lurus. Dan Anda gini, gini, gini. Anda sudah ngomong tadi. Anda saya gaji. Anda perjuangan itu. Hak konstitusi Anda itu. Oke. Anda sudah ngomong tadi. Tapi Anda tidak bisa memaksa saya memakai ukuran sepatu Anda. Dengar dulu dong. Anda sudah ngomong tadi. Jangan curhat di ruang publik. Terserah saya dong mau curhat di ruang publik. Kenapa lu jadi fasis? Lu ngaku aktivis tapi fasis pikiranmu. Apa saya mau katakan hak saya? Kalau Anda tidak setuju bantah. Tapi jangan Anda merasa Anda paling benar. Saya bertanya di awal diskusi ini. Kapan Ibu Megawati menyampaikan permohonan maaf. Karena kerusakan ini tidak lepas dari desain politik PDIP. Ayo Anda sampaikan itu kepada Ibu Megawati. Anda dengar tadi jawaban saya. Dua, jangan mengatakan tidak ada sarana lain. Itu pembodohan seolah-olah semua dipasung di teras MK. Sudah cukup. Ada juga di DPR dong. Anda tidak mendengar penjelasan saya bahwa kita adalah negara presidensial. Dan saya mengatakan bahwa yang namanya Presiden Jokowi itu mandiri dan independen dalam mengambil keputusannya. Tadi saya memberi Anda clue setelah dilantik Oktober mulai Desember saja itu ketemu Pak Jokowi sudah sulit. Itu juga, itu pola hubungan. Anda dengar dulu dong. Sama rakyat itu. Anda ngomong gak putih. Mau ketemu Jokowi gak ketemu gak ada faedah buat rakyat. Jangan ditafsirkan sebagai bagian dari proses kesulangan pemilu. Sudah. Sudah belum? Sudah. 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 Anda gak bisa bilang saya sudah. Anda siapa? Sudah raku. Anda siapa melarang saya sudah? Anda sudah ngomong, izinkan saya ngomong dong. Jangan kayak kau paling benar. Gimana sih kau? Jangan merasa paling benar itu pikiran fasis Pak. Jadi kan tadi saya sudah jelaskan. Ya. Saya tambahin penjelasannya. Loh. Orang ngomong curhat terus kawa apa namanya? Propaganda. Ini bukan LSM Pak. Ini bukan kelompok kerumunan. Ini partai politik. Pertimbangannya tidak sekadar di lingkunganmu. Ini ngurus negara. Jangan kau samakan. Loh. Jangan bagaimana. Ada hak konstitusi. Ada hak. Tapi ada prosesnya. Ada pertimbangan. Ini bukan grombolan. Anda menggampangkan persoalan. Seolah-olah ini urusan 1, 2, 3 orang. Politis tidak menggunakan hak konstitusi. Anda jangan simplifikasi. Sekarang saya kasih tahu. Kita reaksi.